Ketua Karang Taruna Ketua Karang Taruna adalah wadah generasi muda yang berada di tingkatan lokal, secara garis usia seperti itu. Jadi di tingkat kecamatan itu fungsinya fungsi koordinasi di jaring sosial, bagi dia pun tingkat keopaten, provinsi dan nasional. Di Karang Taruna bersifat lokal, kalaupun ada di tingkat kecamatan, keopaten, provinsi dan nasional itu bersifat garis koordinasi. Ini kan kan di desa, khususnya di desa ya, Karang Taruna kan oknum lah bisa dibilang, banyak yang koyek terus yang calok kerja. Ya inilah sisi negatif daripada organisasi yang saya pimpin di Kepala Kabupaten, banyak Karang Taruna di desa yang mengatasnamakan Karang Taruna tapi menjadi oknum-oknum. Dalam pola rekrutmen tenaga kerja, sehingga terjadilah pungli-pungli yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami pengurus kabupaten bekerja sama dengan pengurus kecamatan juga sedang berupaya keras untuk memberitahukan informasi kepada teman-teman pengurus di desa untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalaupun memang ada pola rekrutmen tenaga kerja yang bersifat positif, tidak melakukan hongli, tapi bagaimana mendampingi mereka, teman-teman di lingkungannya untuk bisa bekerja. Karena kalaupun nanti setelah bekerja ada bagian daripada bentuk apa istilahnya ucapan terima kasih, yaitu di luar konteks. Tapi yang terpenting kami meminta kepada pengurus Karang Taruna di desa di Kabupaten Subang untuk tidak melakukan proses-proses pungutan lia terhadap teman-teman yang mau bekerja. Kalau untuk Karang Taruna ini berarti tidak satu komando ya? Tidak, Karang Taruna ini bukan garis komando, Karang Taruna ini bersifat koordinasi, Karang Taruna ini tidak seperti LSM, tidak seperti partai politik, tidak seperti OKP. Karang Taruna ini memiliki pedoman dasar tersendiri, sesuai dengan Pernan Sos RI, nomor 77 tahun 2010, yang mana bahwa Karang Taruna ini bersifat otonom di setiap tingkatannya. Tidak bersifat vertikal, tapi horizontal. Karena SK Karang Taruna desa oleh kepala desa, SK Karang Taruna kelurahan oleh lurah, SK Karang Taruna kecamatan oleh camat, SK Karang Taruna kabupaten oleh bupati. Begitupun provinsi oleh gubernur, nasional oleh menteri sosial. Jadi tidak garis komando, tapi sifatnya horizontal, tidak vertikal. Itu untuk sekarang kan mau dilantik ya kan, program Karang Taruna Kabupaten Sebuang apa kan? Pertama kan kita awal 2019 melaksanakan rapat pengurus preno, yang mana menghasilkan pembentukan SCOC. Kemudian SCOC melakukan rapat kerja, setelah SCOC melakukan rapat kerja, kita langsung menggelar temu karya. Temu karya Karang Taruna merupakan forum tertinggi di tingkat kabupaten, yang menghadirkan 30 pengurus Karang Taruna kecamatan se-Kabupaten Sebuang, untuk melaksanakan proses evaluasi kepengurusan 5 tahun, melakukan pertanggung jawaban, termasuk memilih kepengurusan yang baru. Di antaranya saya terpilih, kemudian dilanjutkan dengan sidang-sidang formatur, yang kemudian kita laksanakan sebagai sidang pleno lanjutan, sebagai penutup daripada rangkaian temu karya, yang kemudian menghasilkan sebuah putusan untuk menyerahkan putusan-putusan temu karya di-SK-kan oleh Bupati, dan Alhamdulillah tanggal 16 September kemarin, SK Bupati sudah turun, maka besok tanggal 26 September, bertepatan dengan hut Karang Taruna yang ke-59, kami akan melaksanakan pelantikan dan pengukuhan sebagai pengurus Karang Tanah Kabupaten Subang, masa bakti 2019-2024. Besok juga selesai pelantikan dan pengukuhan, kita akan melaksanakan peringatan hut Karang Taruna ke-59, di alun-alun, dengan gebiar kepemudaan, yang mana nanti kita juga akan melaksanakan proses rapat kerja Kabupaten, Insya Allah tanggal 30 Oktober, dan ditentukan tuan rumahnya dari wilayah Pantura, dan 30 November, kita akan melaksanakan bulan bakti Karang Taruna tahun 2019. Bahwa programnya ini sudah tersusun secara merit system, dari keperluan 5 tahun yang kebelakang, melanjutkan sekarang 5 tahun yang berikutnya. Jadi masih banyak PR yang akan kita laksanakan dan kita godong nanti pada rapat kerja Kabupaten. Semua biro yang tertuang di dalam SK kami nanti akan rapat melaksanakan proses rapat kerja Kabupaten. Itu kan bisa dirangkum dalam sejarah garis besar, harapan akan untuk Karang Taruna Kabupaten Subang ke depan. Kami hari ini sudah memutuskan bahwa Karang Taruna Kabupaten Subang menyapa dunia. Kenapa katakan demikian? Hari ini tergabung dalam keputusan kami, 70% adalah anak-anak muda, generasi milenial, dari berbagai latar belakang. Ada politisi, ada teknokrat, ada pengusaha, kemudian ada juga insan pers, ada juga teman-teman birokrat, semua terkumpul di organisasi ini. Maka dengan kondisi hari ini di Pantura akan ada pelabuhan internasional, kemudian di tengah juga ada dam yang juga si partner nasional, kemudian di tengah-tengah Kabupaten kita juga ini ada mulai wisata yang berskala nasional, maka sudah selayaknya hari ini generasi muda Kabupaten Subang menyambut dunia dengan generasi milenial melalui organisasi Karang Taruna. Ini terakhir kan, tanya terakhir. Pesan Karang Taruna untuk pemerintah Kabupaten Subang. Secara khusus kami ini adalah organisasi plat merah, SK kami oleh Bupati, maka hari ini ketika Bupati dengan jajarannya, pemerintah daerah melayangkan 9 program jawara, maka kami akan mengambil peran di posisi jawara di mana kami bisa berperan. Maka kami pun punya intris kepada pemerintah daerah agar lebih memberdayakan pemuda, lebih memberdayakan kesejahteraan sosial, yang mana di lingkungan masyarakat Kabupaten Subang masih banyak hal yang dibutuhkan, tidak hanya di bidang kesehatan, pendidikan, tapi juga di bidang-bidang yang lain. Maka saran kami ke pemerintah daerah lebih fokus kepada pekerjaan-pekerjaan bersifat sosial, di mana infrastruktur memang sangat penting, tapi sifat kesalahan sosial, program-program sosial jauh lebih penting. Barangkali itu. Terima kasih. Akhirnya berakhir juga obrolan singkat kali ini bersama Ketua Karang Taruna, Kabupaten Subang. Semoga bisa memukah wawasan kita seputar dunia Karang Taruna. Sampai jumpa lagi dalam acara Kopi Bareng, mediajabar.com selanjutnya.